Saya akan menyampaikan terkait dengan perintah dari Mabes Polri terkait penonaktifan Jabatan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Pada hari ini, tadi tepat pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Kapolda Metro Jaya telah mengeluarkan surat perintah dengan nomor 158-7 Romawi, Garing Kep, Garing 2002, tanggal 21 Juli tahun 2002, tentang pelaksanaan tugas atau PLT Kapolres Metro Jakarta Selatan. Dalam surat perintah tersebut, Bapak Kapolda menunjuk Kompenspol Yandri Irsan SIKMSI yang sehari-hari di Polda Metro sebagai Direktur Pamofit Polda Metro Jaya, ditunjuk sebagai pelaksanaan tugas atau PLT Kapolres Metro Jakarta Selatan, menggantikan pejabat yang lama. Dengan demikian, diharapkan dengan keluarnya surat perintah ini, maka berlaku mulai hari ini, dinamika operasional kegiatan kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan akan diemban oleh pelaksanaan tugas yang baru. Medcom.id, a part of Media Group Network.